Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Jakarta dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19. Mulai hari Senin pekan depan, Pemprov DKI mengimbau seluruh kegiatan perkantoran dihentikan sementara. Guna mencegah penyebaran virus corona di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyatakan Jakarta dalam status tanggap darurat bencana COVID-19. Anies mengimbau seluruh kegiatan hiburan dan perkantoran dihentikan sementara. Kendaraan umum dan jumlah penumpangnya menurut rencana akan dibatasi. Anies menyatakan penetapan status tanggap darurat bencana COVID-19 mengingat jumlah pasien meninggal dan positif corona sangat besar di Jakarta. Membicarakan bersama dengan unsur Polda, bicara dengan Bapak Kapolda, membahas juga dengan unsur Kodam, dengan Bapak Pangdam. Juga kita mendiskusikannya dengan Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di tingkat nasional. Maka pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Ini ditetapkan untuk masa waktu 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang mengikut penyesuaikan dengan kondisi. Mulai hari Senin kita akan melakukan peniadaan kegiatan hiburan yang nanti detail itemnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran tapi lakukan kegiatan di rumah. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah.